Halo selamat pagi jumpa lagu dengan aku Oke jumpa lagi dengan aku di sini jadi aku mau update info tentang perkembangan BHLCO ya jadi ceritanya aku kemarin itu bukan kemarin sih dua hari yang lalu hari Kamis aku ke dokter gigiku jadi awalnya sih aku inginnya hari Selasa pagi gitu sekitar pukul 8 jadi aku telepon hari Senin pagi kan karena biasanya agak-agak susah gitu jika duluan ternyata apa ternyata slot untuk ke dokter gigi BHL khusus untuk BHL tempat aku biasanya itu udah penuh hari Selasa jadi aku tidak dapat slot untuk hari Selasa seperti biasa akhirnya hari Kamis aku dapat pukul 8 pagi nah yaudah aku bilang akhirnya kan kepergianku ke sana ke Martapura dan Banjarbaru itu tertunda selama dua hari jadi hari Selasa Rabu Rabu pagi aku sama Mama ke Martapura ke tempat adikku habis itu satu hari di sana satu hari satu malam gitu paginya hari Kamis aku ke dokter gigi pagi-pagi kan karena appointment aku atau janji aku itu pukul 8 kata mereka yaudah aku pergi aja sekitar 15 menit sebelumnya gitu dari tempat adikku karena di sana dekat banget kan naik sepeda motor atau naik mobil sama aja sih kurang lebih aja sekitar 5 menit bahkan kurang kadang-kadang jadi aku karena udah beberapa kali pengalaman kesana kalau terlalu cepat terlalu pagi itu juga harus menunggu kan yaudah dalam hati aku udah mendekati jadwalnya aja daripada aku untuk kelamaan menunggu kalau pada ujung-ujungnya misalkan aku pergi pukul 7 pagi misalkan saat mereka baru saja buka tetep aja aku nantrinya selama jadinya pukul 7 misalkan nyantai di sana 8 udah nunggu satu jam sendiri belum ada yang lainnya gitu kan kalau ada antrian mendadak entah gimana entah gimana yang mereka dahulukan karena memang perlu dilakukan untuk pasien yang lain kan juga enggak enak ya yaudah akhirnya kan karena pengalaman itu aku datangnya mendekati jadwalnya aja jadi nggak terlalu lama antrinya aku nunggunya untuk giliran aku ke daftar giginya gitu akhirnya aku masukkan ke ruang praktek daftar giginya itu sekitar 8 lebih 15 menit nah terus dokter gigi aku seperti biasa cek semuanya dari atas terus ke bawah ya maksudnya gigi atas dan di bawah gitu loh nah terus kata dokter gigiku mereka harus memasang apa namanya BH atau braces yang disini yang gigi di belakang itu ya nah tapi kata mereka walaupun itu turunnya lama banget ya untuk mengisi kekosongan yang sudah dicabut kemarin itu giginya lama banget dan lambat banget turunnya tutup aja mereka pasangin walaupun enggak pas gitu katanya aku enggak tahu sih kenapa apakah mereka takut kenapa kenapa aku enggak tahu ya karena aku mikirnya gini I trust them lah mereka kan udah lebih tahu segala gigi gigiku gitu kan mana yang kira-kira bagus dan baik dilakukan untuk perkembangan gigi dan BH itu mana yang tidak gitu kan aku percaya mereka jadi mereka bilang kayak gitu ya udah cuman karena ini belum turun banget ya yang di gigi belakang gitu ya untuk mengisi kekosongan yang ini mereka memutuskan untuk cuma masang bracketnya berhasilnya itu tanpa wire tanpa kawat penghubung ini jadi itu ditunda dulu katanya tunggu nanti perkembangannya tiga minggu lagi aku mikir ya nggak papa terus mereka bilang gini gak inginkan apa yang sudah aku alami perkembangan ini karena lebih bagus lebih cepat lebih bagus berhubung usia aku juga udah tinggi gitu kan mereka bilang gini lebih baik Ibu kesini untuk ganti karet dan perencanaan BH dan lain-lain itu per tiga minggu aku bilang nggak papa karena aku juga nggak inginkan apa yang sudah aku alami perkembangan ini progresnya sejauh ini tiba-tiba mundur lagi karena aku misalkan lupa jadwal dan lain-lain gitu loh aku bilang ya dok nggak papa per tiga minggu saya kesini nggak papa lebih cepat lebih baik kalau menurut aku jadi giginya ini udah dipasangin bracket ya karena brasis itu terus ini nah ini ini kan masih maju ya ini ditarik yang sebelah kanan tapi bagus aja sih pertamanya ngilo banget waktu dipasangin sesudah itu nggak lagi jadi menurut dokter gigiku berkembangnya bagus cuman satu aja yang agak kurang cepat tapi itu karena giginya juga sih karena kelamaan disitu kan mungkin terlalu kuat jadinya agak lambat untuk berpindah bergeser gitu dari posisi yang sekarang ke depan gitu untuk mengisi kekosongan ini tapi nggak papa karena memang tiap orang kan beda-beda ya sabar aja pasti nanti sampai di sana cuman waktunya aja mungkin antara satu dan yang lain ada yang cepat dan yang lambat nah kebetulan aku yang lambat yang ini turunnya tapi yang lain prosesnya cepat banget seperti yang di bawah di sini kalau masih ingat beberapa waktu yang lalu nih ini kan ke depan terus ini kan nggak rata nggak berdiri gitu-gitu ya pokoknya macem-macem lah tapi aku nggak papa sih karena tiap orang beda-beda jadi reviewnya perkembangan perbehalan yang selama ini aku alami itu seperti itu ya jadi bagus on the track gitulah it's on the track tapi perlu menunggu yang ini juga turun ya semoga cepat nanti dalam waktu tiga minggu turun lebih banyak jadi bisa dipasangin wire atau kawat dirinya seperti yang lain seperti ini untuk dihubungkan dan ditaruh lebih ke depan lagi agar rapi dirinya oke terima kasih sampai jumpa lagi dan tentu saja jangan lupa subscribe ya like share dan komen juga dadah selamat berakhir pekan sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati